Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kiri menjadi percontohan bagi proyek serupa di seluruh Indonesia. Lahan seluas 4,2 hektare tersebut disediakan oleh Badan Bank Tanah. Pembangunan perumahan dengan memanfaatkan lahan milik Badan Bank Tanah dengan tujuan memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dibangun di tanah seluas 4,2 hektare. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Sugiono, menyampaikan pembangunan perumahan MBR tersebut menyusul adanya permasalahan perumahan di Kabupaten Kendal yang backlock mencapai 47.210 unit pada tahun 2024. Dengan adanya pembangunan perumahan MBR ini bisa mengurangi backlock yang ada di kendal, bisa mengurangi makarakan kendalnya untuk rumah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kendal Muhammad Nur Hashim menjelaskan peran Dinas Perkim Kendal dalam proyek ini adalah memfasilitasi perizinan dan menyiapkan sit plan pembangunan. Dalam proyek ini akan dibangun 386 unit rumah tipe 30 dengan harga per unit sebesar 165 juta rupiah. Rumah-rumah ini mendapatkan subsidi berupa keringanan bunga 5% per tahun dan subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta rupiah. Tentunya kami memfasilitasi dari sisi perizinan di site plannya ada di kami. Kemudian memang kami sangat beruntung, sangat berterima kasih adanya kegiatan ini karena sebegitu kami mengurangi backlock di Kabupaten Kendal akan difasilitasi dengan adanya kegiatan seperti ini. Pembangunan perumahan di desa Margosari ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mengatasi masalah backlock perumahan di Indonesia serta mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi di daerah-daerah yang membutuhkan.